Soal nomor 25, nilai resistor terkecil yang mungkin dimiliki dari kombinasi 4 hambatan dengan besar 4 ohm, 6 ohm, 12 ohm, dan 8 ohm. Nah, ini jadi kalau misalnya R-nya itu kecil, dia rangkaiannya itu adalah semuanya kita paralelkan. Oke, nah jadi ini semua kita paralelkan. Nah, jadi dia ada 4 komponen, 4 ohm, 6 ohm, 12 ohm, 8 ohm. Sehingga untuk mencari totalnya itu adalah 1 per 4 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 12 ditambah 1 per 8. Jadi penyebutnya itu kita jadikan ke berapa? 24 ya. 24 dibagi 4, 6, 24 dibagi 6, 4, 24 dibagi 12, 2, 24 dibagi 8, itu 3. Sehingga ini hasilnya adalah 15 per 24. Jadinya, kita lanjutin di sini, berarti Rp sama dengan 24 per 15. Nah, 24 per 15 itu adalah 1,6 ohm. Jadi kalau misalnya R-nya makin kecil, berarti dia semuanya paralel ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang A. Terima kasih.